Apa ya Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Harta kekayaan para Capres dan Cawapres terus menjadi sorotan menjelang ajang Pilpres 2024. Perbandingan kekayaan para tokoh politik senior tanah air ini pun sering diberitakan oleh beberapa media. Tapi belum banyak yang tahu tentang bagaimana perbandingan harta kekayaan anak-anak mereka. Untuk menjawab persoalan tersebut, di video kali ini kita akan mengupas perbandingan kekayaan anak Jokowi, anak Prabowo, anak Ganjar, dan tentunya anak Anis Baswedan. Meski masih menjabat sebagai presiden, nama Jokowi masih sering terdengar dalam Semarap Pesta Demokrasi 2024 ini. Hal ini tentu tidak lepas dari dua anak laki-lakinya, Gibran Raka Bumingraka dan Kaisang Pangarep yang melakukan geberakan politik yang tak terduga. Gibran yang secara kontroversial berhasil maju sebagai Cawapres Prabowo, telah melaporkan harta kekayaan terbarunya ke KPK pada 24 Oktober 2023 lalu. Dalam laporan ini, Gibran tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 25,5 miliar rupiah lebih. Secara rinci, harta kekayaan Gibran terdiri atas kepemilikan tujuh aset tanah dan bangunan yang tersebar di daerah Surakarta dan Seragen, dengan nilai keseluruhan sebesar 17,3 miliar rupiah. Gibran juga mengoleksi tujuh aset alat transportasi dan mesin berupa unit motor dan empat unit mobil. Kendaraan yang nilainya paling rendah adalah motor Honda CB 125 keluaran tahun 1974 seharga dengan 5 juta rupiah. Disusul oleh motor Honda Scoopy lansiran tahun 2015 dengan nilai 7 juta rupiah. Serta yang terakhir adalah sebuah motor Royal Enfield buatan tahun 2017 dengan catatan harga sebesar 40 juta rupiah. Sementara di garasi mobilnya, Gibran menyimpan mobil Toyota Avanza keluaran tahun 2012 dan 2016 dengan harga masing-masing sebesar 60 juta rupiah dan 90 juta rupiah. Ada juga sebuah mobil Daihatsu Grand Max produksi tahun 2015 yang harganya senilai 60 juta rupiah. Serta satunya lagi yakni mobil Isuzu Panther buatan tahun 2012 dengan harga 70 juta rupiah. Catatan harta kendaraan pribadi ini sempat menjadi kontroversi setelah seorang netizen di media sosial X mengunggah cuitan protes tentang mobil Toyota Alphard milik Gibran yang tidak ada dalam jaftar. Bahkan salah satu artikel yang dilansir dari laman Torosjakarta.com menyebutkan ada 4 mobil yang tidak dilaporkan Gibran dalam LHKPN. Selain Toyota Alphard tadi ya, ada juga mobil Mitsubishi Pajero, Truck Photon, serta Truck Isuzu. Dalam LHKPN miliknya, Gibran juga tercatat memiliki aset surat berharga sebesar 5,5 miliar rupiah, aset kas dan setara kas sebesar 2 miliar rupiah, serta aset harta bergerak lainnya sejumlah 260 juta rupiah. Tapi ternyata harta kekayaan sang adik jauh melebihi total kekayaan milik Gibran. Misalnya saja sang adik Bumsu, Kaisang Pangarep, yang disebut-sebut memiliki harta kekayaan 3 kali lipat lebih banyak dibandingin Gibran. Namun karena belum berstatus sebagai pejabat publik, Kaisang pun tidak pernah melaporkan total harta kekayaannya ke KPK, sehingga nilai pastinya belum diketahui. Harta kekayaan Kaisang menurut beberapa sumber informasi berasal dari aset bisnis dan perusahaannya, yang nilainya pada tahun 2021, ditaksir nih, mencapai 90 miliar rupiah. Jumlah kekayaan ini terbongkar ke publik setelah Kaisang diketahui membeli 8 persen saham PT Panca Mitra Multi Perdana dengan angka transaksi 92,2 miliar rupiah. Kekayaan fantastis ini diluar kepemilikan saham Kaisang di klub bola Persis Solo, yang angkanya mencapai 40 persen. Belum lagi penghasilannya sebagai komisaris trans-entertainment milik Rafi Ahmad. Selain itu, Kaisang juga memiliki berbagai usaha yang bergerak di industri kreatif. Di bidang kuliner juga ada sang pisang, mangkoku, ternak kopi, siap mas, markobar, gula, hingga ternak lele yang udah tersebar di seluruh kota-kota terbesar di Indonesia. Di bidang fashion pun, Kaisang ternyata mempunyai dua brand clothing, yakni Sang Javas dan Trust Official. Bisnis lainnya berupa aplikasi digital ada Madang Indonesia, yang merupakan aplikasi untuk memesan makanan, dan Enigma Camp, yang merupakan wadah pelatihan programmer. Setelah melihat kekayaan fantastis milik anak-anak Jokowi, mari kita membandingkannya dengan kekayaan dari anak Prabowo Subianto. Apakah dia lebih tajir? Jadi diketahui, Prabowo ini memiliki putra sematawayang yang bernama Ragowo Hadi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Didit Hedi Prasetyo. Putra hasil dari pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto ini memang jarang tersorot. Didit juga tidak mengikuti jejak karir sang ayah dan keluarganya di dunia politik. Pria kelahiran 22 Maret 1984 ini justru lebih memilih mendalami bakatnya di bidang fashion, dan kini berhasil menjadi seorang desainer ternama di kancah dunia. Beberapa karya Didit Hedi Prasetyo bahkan pernah menembus ajang Paris Fashion Week, yang merupakan salah satu pagelaran pusana paling bergensi di dunia. Selain itu, beberapa hasil tangan Didit juga pernah dikenakan oleh artis papan atas Indonesia. Dan yang paling membanggakan adalah Didit juga pernah mendesain mobil BMW seri 7 facelift yang dirilis tahun 2012 selalu. Kolaborasi ini menjadi salah satu pencapaian tinggi Didit loh dalam karirnya, di mana ia mendesain mobil BMW seri termewah yang hanya diproduksi 5 unit saja di dunia, dengan bayaran yang ditaksir berada di kisaran 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Sementara untuk karya-karya lainnya dikabarkan Didit mendapat bayaran puluhan hingga ratusan juta rupiah per desainnya. Dengan pencapaian ini, Didit sepertinya bakal susah hidup melarat ya. Belum lagi kekayaan sang ayah sebesar 2 triliun rupiah, yang juga menjadi privilege bagi Didit. Sebagai anak tunggal, kemungkinan besar seluruh kekayaan Prabowo akan diwariskan kepadanya. Kalau anak-anak sebelumnya kaya akan harta benda, anak dari Gajar Pranowo ini bisa dibilang kaya akan prestasi dan penghargaan. Namanya Muhammad Zinedine Alam Ganjar, tapi lebih sering disapa dengan Alam Ganjar. Usianya masih 22 tahun, dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Gajah Mada, dengan mengambil jurusan teknik industri. Jadi wajar aja kalau Alam belum terlalu mencolok dengan kepemilikan kekayaan yang berlimpah. Meski begitu, pria kelahiran 14 Desember 2001 ini memiliki segudang prestasi yang ia raih sejak masih duduk di bangku sekolah menengah. Alam Ganjar pernah berhasil meraih juara dalam kompetisi sains internasional di Korea Selatan saat dirinya masih SMP. Prestasinya semakin meningkat. Saat ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Semarang, Alam menjadi Presiden Direktur Sagasco Student Company, sebuah perusahaan yang dikelola oleh para siswa SMA Negeri 3 Semarang. Prestasinya tidak berhenti di dalam negeri, bersama timnya ia memenangkan peringkat 3 dalam JA Asia Pacific di Manila, Filipina. Selain memiliki prestasi dalam bidang pendidikan, Alam juga memiliki keahlian olahraga, terutama di sepak bola dan bermain e-sport dengan baik. Di usiaan yang masih sangat mudah ini, Alam Ganjar ternyata sudah menjabat sebagai CEO perusahaan, yakni Pygmy e-sport, sebuah perusahaan rintisan yang telah berhasil mencuri perhatian di dunia e-sport. Tim dari perusahaan ini telah berhasil meraih juara pertama di ajang PUBG Mobile City Tournament 2022, serta masuk dalam Top 10 PMPL ID Spring 2023 dan Top 10 PMPL ID Fall 2023. Selain itu, dalam laman profilnya di LinkedIn, Alam Ganjar juga tercatat menduduki beberapa prosesi strategis, mulai dari Duty Chairman Indonesia E-Sport Association Jawa Tengah, kemudian Deputy of Human Resources Department Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UGM, Vice Chairman E-Sport Indonesia Jawa Tengah, serta Head of Strategy di Global Sharper Semarang. Memiliki nama Ganjar, di belakang namanya juga menjadi privilege tersendiri nih bagi alam. Sama seperti Didit, alam Ganjar juga berstatus sebagai anak tunggal, yang berarti seluruh kekayaan sang ayah akan jatuh ke tangannya. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang terakhir, saat ini Ganjar Pranowo tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Dan yang terakhir, mari kita mengintip seberapa kaya anak-anak dari Anissa Baswedan. Diketahui pasangan Anissa Baswedan dan Ferry Farhati dikarunyai empat orang anak. Anak sulungnya yang belakangan ini viral, merupakan seorang wanita bernama Mutiara Anissa Baswedan. Sama seperti alam Ganjar, sosok yang akrab di Salpatia ini juga lebih cocok dibilang sebagai anak yang kaya akan prestasi dibanding kaya harta. Berdasarkan profil LinkedIn-nya, Tia diketahui telah bekerja di sebuah firma hukum bernama Asegaf Hamza & Partners. Sebagai seorang pengacara muda, penghasilan Tia terbilang kecil jika dibandingkan dengan anak Jokowi dan Prabowo, di mana tiap bulannya Tia mendapat gaji hingga belasan juta rupiah. Ya, meski begitu jejak prestasinya sangatlah bersinar. Jadi Tia ini memulai perjalanan prestasinya saat masih berstatus sebagai siswi di SMA Lab School Jakarta dengan mengikuti program pertukaran pelajar ke Denmark pada tahun 2014. Kemudian Tia berhasil lulus dalam program ilmu hukum Universitas Indonesia dan kembali menorehkan catatan emas, yakni lolos sebagai program Youth Ambassador di Amerika Serikat. Tidak berhenti sampai di situ, wanita kelahiran 3 Juni 1997 ini juga berhasil meraih juara ketiga dalam ajang bergengsi 21st Asian Law Student Association National English Competition. Dan saat ini, Tia juga bergabung dalam tim kampanye pasangan Anis dan Chaimin dengan mengambil bagian dalam tim riset. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!